Pembangunan gedung Pembangunan gedung baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta di tanah seluas 2 hektare memiliki masalah dalam segi pembangunan, mulai dari pemindahan perkuliahan mahasiswa pendidikan biologi dan matematika yang dianggap terlalu cepat dan pembangunan gedung yang mengganggu aktivitas belajar mahasiswa. Bagaimana kelanjutannya? Inilah liputan khusus Untirta News menyoroti pembangunan gedung baru FKIP Untirta. Halo Sobat Kampus, jika kita berbicara soal pembangunan gedung baru FKIP Untirta, maka kurang lengkap rasanya jika saya belum menunjukkan secara langsung bagaimana kondisi gedung di mana pendidikan biologi dan pendidikan matematika biasa berkuliah. Saya akan menunjukkan bagaimana akses jalan menuju gedung perkuliahan biologi dan matematika. Bisa kita lihat di sini kondisi jalan sudah lebih baik dari sebelumnya, meskipun ini masih belum jadi, namun ini sudah berbentuk seperti ada paving block dan tembok-tembok menuju gedung baru FKIP Untirta ini. Kita lihat di belakang kita masih ada beberapa pekerja yang masih mengerjakan proyek pembangunan gedung baru FKIP Untirta ini. Ada yang di lantai atas, di lantai bawah, dan termasuk akses jalan menuju gedung baru seperti yang telah saya lalui tadi. Oke Sobat Kampus, sekarang saya sedang bersama salah seorang mahasiswa pendidikan matematika. Saya akan menanyakan tanggapan dia mengenai kepindahan kampus dari pangkupatan ke Cewarung. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak? Bagaimana tanggapan kakak terhadap pindahnya pertuliahan pendidikan matematika ke Cewarung? Ya, sebenarnya pertama itu saya kan semester 6. Kaget sih, pertama dengar kalau kampusnya pertuliahannya pindah gitu. Berarti kondisi belajar yang sekarang apakah lebih membuat nyaman gitu atau bagaimana? Ya, kalau untuk belajarnya sendiri sih, emang udah bisa dikatakan lebih baik sih sebenarnya. Kondisi kelasnya itu kondusif. Terus, apa ya, cuma yang disayangkan itu cuma jalannya doang sih. Tapi makin kesini, makin lama-makin lama, alhamdulillah akses jalan sudah dibenerin lah gitu ya. Sudah siap untuk jadi hidup berkuliahan. Cuma yang disayangkannya lagi itu kan sekarang musim penghujan ya. Kadang-kadang juga di dalam itu suka ada banjir. Mungkin karena ada angin juga kan. Kayak gitu. Jadi kita nyampe ke kelas itu kadang-kadang itu kotor ya karena emang Pertama jalannya kan, akses jalannya terus ya karena itu ada air di dalamnya itu mungkin karena masuk dari jendelan atau apa gitu. Nah, itu dia sobat kampus. Nah, yang terakhir nih Kak. Yang terakhir apa harapan Kakak tentang pembangunan gedung baru yang ada di Kaciwamu? Ya, harapannya sih semoga cepat selesai. Semoga teman-teman yang lain juga bisa merasakan gedung baru ini. Karena sebenarnya kalau untuk kelas emang udah ready gitu ya semuanya sudah siap. Cuma untuk akses jalan sekarang sudah diperbaiki. Mungkin karena ini musim hujan aja kali ya. Kalau untuk musim kemarau sih udah bisa dipakai terus acenya juga udah berfungsi dengan maksimal. Oke, sobat kampus kita doakan ya saudara-saudara yang ada di Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan. Terutama yang dari jurusan pendidikan matematika dan pendidikan biologi ini ruang kelasnya semakin memadai dan tentunya gedung ini rampung 100%. Oke, sobat kampus tadi ada akses jalan ke sini dan setelah akses jalan menuju gedung baru ini, ini merupakan salah satu bagian bawah tanah atau basement dari gedung baru Fkip Untirta yang ada di Ciwaru. Sobat kampus bisa lihat ini masih ada beberapa sisa-sisa bangunan atau sisa-sisa yang belum dibangun untuk kebutuhannya. Nah, sobat kampus nampaknya di belakang saya ada salah seorang mahasiswa. Nah, kita tanya ya dia dari mahasiswa biologi atau matematika. Nah, dia baru keluar dari kelas. Halo Kak, dari jurusan mana ya Kak? Dari jurusan pendidikan biologi. Wah, dia dari jurusan pendidikan biologi nih. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap perpindahan kampus dari sebelumnya yang ada di Pakupatan ke Ciwaru sekarang? Oh, yang pertama sebenarnya dari kita mahasiswa secara umum ya, kita beberapa dari apa, kita kan ngekosnya ada yang per bulan, ada yang per tahun. Itu satu kabarnya kaget karena mendadak. Beberapa akhirnya ada yang masih per tahun gitu kan. Jadi masih sebagian belum akhirnya belum pada pindah ke sini juga untuk apa, sekolah segala mantan itu kan. Satu, buah apa, ngerepotin kita, ngerepot-repot gitu kan. Nah, kedua, kita praktikum masih di Pakupatan. Kalau dari segi laboratorium, berarti yang Kakak alami saat ini masih harus pulang pergi ke Pakupatan? Iya. Nah, apa harapan Kakak terhadap laboratorium biologi tentunya? Kalau pertama ke laboratorium ya, yang pertama kita bisa di sini juga gitu kan laboratorium biar kita juga nggak pulang pergi. Yang kedua juga agak, maksudnya ya standarnya sesuai gitu, bener-bener standar yang akhirnya kita nggak desek-desekan gitu. Di praktikum nggak kayak, terus juga peralatannya di sana, misalnya mikroskop, kita masih ganti-gantian. Kita praktikum satu kelompok, ada lima orang gitu kan. Tapi mikroskopnya cuma satu. Oh iya. Nggak efektif gitu. Nggak efektif. Jadi ganggu, apa namanya, ya kita dituntut untuk berprestasi, tapi dengan kondisi sana prasarana yang seadanya. Jadi kan susah ya maksudnya, hal yang susah juga gitu. Oke Sobat Kampus, saat ini saya sedang menaiki tangga menuju pintu utama ruang kelas pendidikan matematika dan pendidikan biologi. Ini tampak masih belum rapi ya Sobat Kampus dan masih dalam proses pembangunan. Nah kita akan coba memasuki pintu utamanya, di mana di sini masih tampak setengah jadi dan bahkan hampir belum selesai. Wah masih dikunci nih Sobat Kampus, berarti kita harus melalui jalan lain. Mau tahu jalannya seperti apa? Yuk terus ikuti dalam menyoroti pembangunan gedung baru FQP Untirta. Nah ini merupakan salah satu lorong menuju ruang kelas gedung baru yang ada di FQP ini. Sobat Kampus mau tahu di dalamnya seperti apa? Yuk mari kita cek. Fasilitas di sini sudah cukup lumayan dan sudah cukup memadai untuk dijadikan satu ruang kuliah. Ruangan kelas ini dilengkapi oleh kursi yang lengkap, kemudian ada proyektor, dilengkapi juga dengan air conditioner dan juga tentunya dilengkapi oleh meja dosen, dan ruangan sirkulasi udara yang sangat nyaman tentunya Sobat Kampus. Di sini juga dilengkapi oleh layar untuk belajar para mahasiswa dan juga tentunya untuk, dan di sini ada salah satu papan tulis untuk alat belajar mengajar mahasiswa dan dosen. Cukup lengkap ya Sobat Kampus. Hal ini menuai tanggapan dari masing-masing kepala jurusan pendidikan matematika dan pendidikan biologi. Berikut tanggapannya. Ya memang di tahun ajaran ini, 2019-2020 genap ya, memang ada kebijakan dari pihak fakultas dan mungkin juga dari universitas bahwa untuk program studi atau jurusan pendidikan matematika, perkuliahan itu dipindahkan, dipindahkan ke Keciwaru. Ada pun kendala, memang dari segi fisik bangunan dari luar, memang itu belum selesai. Nah kalau pihak jurusan, pihak jurusan itu hanya, bukan berarti pihak jurusan tidak mau tahu ya, tapi pihak jurusan yang tidak bisa menolak ketika diberikan kebijakan seperti itu. Kalau kendala, mungkin di awal-awal memang ada beberapa hal yang belum tuntas. Di Keciwaru sendiri sudah ada lab matematika dan komputer, dan memang bisa digunakan juga. Nah untuk lab yang di Pakupatan, memang rencana akan dipindahkan. Hanya saja dari pihak fakultas masih menunggu. Kita masih menunggu kapan akan dipindahkan. Mengenai waktunya, mungkin bisa dikonfirmasi ke pihak fakultas. Saat ini saya sedang bersama Kepala Jurusan Biologi untuk menanyakan bagaimana tanggapan beliau menghadapi pemindahan perkuliahan ini, terutama kepada dampaknya terhadap mahasiswa-mahasiswanya. Tanggapan dari Ibu mengenai perpindahan perkuliahan ini, terutama terhadap mahasiswa-mahasiswa Ibu, mahasiswa pendidikan biologi? Maksudnya, awalnya gitu. Nah selanjutnya, ini mengenai laboratorium biologi, apalagi ini merupakan salah satu penunjang mereka belajar. Apakah ada kepastian kapan kira-kira laboratorium biologi ini akan ikut ke Ciwaru juga? Oke, untuk waktunya sendiri, saya belum tahu. Karena memang, kalau saya komunikasinya dengan pihak fakultas ya. Jadi karena memang pihak fakultas pun tidak memberikan waktu yang pasti kapan, tapi sudah dijelaskan bahwa jika perkuliahan itu sudah dipindahkan ke gedung yang baru semua, itu yang gedung lama, yang CR, kalau tidak salah gedung CR itu yang akan dijadikan sebagai lab di sana. Nah, jadi sudah jelas ya, Sobat Kampus, bahwa nanti laboratorium biologi ini akan pindah ke gedung CR. Nah, yang terakhir ini, Bu, apa harapan Ibu terhadap mahasiswa pendidikan biologi yang saat ini menempati gedung baru yang ada di Ciwaru? Oke, harapan saya mereka bisa melakukan aktivitas perkuliahan seperti biasa, kemudian menerima segala pandisi, tetap semangat, karena keterbatasan fasilitas tidak menjadi ambatan untuk kreditasi. Kita ada di lokasi tanah baru, sekitar 2 hektare, pembelian tahun 2017-2018. Ini akan dimanfaatkan, pertama yang dilihat sama Bumada nih masih bersini, ini adalah peruntukan masjid seluas 20 x 30 meter. Selanjutnya, kita juga memerlukan ruang kuliah, karena keperluan kebutuhan mahasiswa FKIP yang semakin banyak, kemudian masih ada yang tersisa kuliah di Pakupatan, prodi pendidikan matematik dan prodi pendidikan biologi. Jadi, ini kita sekarang dengan 19 program studi, kita bangun satu gedung ini 76 ruang. 76 ruang, 4 lantai, di bawah itu disediakan parkir bawah, parkir basement. Nah, untuk saat ini, baru struktur, baru struktur, dengan total 5 lantai, 4 lantai gedung kuliah, 1 lantai basement, dibangun oleh PT Tugu ya, Tugu, titian, usaha, geraha, utama. Perkembangan pembangunan gedung baru FKIP Untirta, cukup jauh dari Kataram. Semoga harapan-harapan mahasiswa, terkhusus mahasiswa pendidikan matematika dan pendidikan biologi, segera terrealisasikan. Tim melaporkan untuk Untirta TV. Terima kasih telah menonton!